Yang menjadi batas kemampuan atau prestasi manusia Itu sebenarnya dalam pikirannya Kalau dia berpikir tidak bisa, maka menjadi tidak bisa Tapi ketika dia malah tidak mengerti segala ilmu Dan dia berkata saya bisa, saya bisa, saya latihan saya bisa Kalau saya latihan saya bisa, maka dia menjadi bisa Karena itu hati-hati dengan kepandean dalam tanda pedik ya Dalam kepandean Anda Anda harus pandai, tapi jangan justru kepandean ini menghalangi Anda Untuk tidak berani melangkah maju Kalau Anda berkata saya bisa, maka sebenarnya banyak halangan, bukan halangan lagi Karena banyak orang yang pendek tapi berhasil Banyak orang cacat berhasil Banyak orang yang tidak punya gelar berhasil Karena itu, mulailah dengan pikiran besar, ide besar Lalu bergeraklah untuk latihan Maka saya percaya, suatu saat Anda juga akan berhasil Salam dasyat, luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!